Intro Moncer, itulah yang menggambarkan kinerja emiten BUMN Tambang PT Bukit Asam TBK Emiten berkode saham PT BA tersebut mencatatkan lonjakan pendapatan dan laba bersih pada kuartal pertama 2022 Dalam laporan keuangan kuartal pertama 2022, PT BA membukukan pendapatan 8,2 triliun rupiah Angka ini melonjak 105,43% secara year on year dari sebelumnya 3,99 triliun rupiah pada periode yang sama di 2021 Dari sisi beban pendapatan, PT BA mencatatkan peningkatan mencapai 4,75 triliun rupiah dari sebelumnya 2,97 triliun rupiah Meski demikian, PT BA juga mengalami kenaikan laba bruto 3,45 triliun rupiah di kuartal pertama 2022 dari sebelumnya 1,02 triliun rupiah Sementara, laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 2,27 triliun rupiah Melonjak 354,61% secara year on year dari sebelumnya 500,52 miliar rupiah Layabilitas emiten yang berpusat di Sumatera Selatan tersebut sebesar 12,46 triliun rupiah per Maret 2022 Naik dari 11,87 triliun rupiah di akhir 2021 Sementara, layabilitas jangka pendek 7,96 triliun rupiah Sedangkan layabilitas jangka panjang 4,5 triliun rupiah per kuartal pertama 2022 Aset yang dimiliki PT BA juga mengalami kenaikan Menjadi 38,98 triliun rupiah pada kuartal pertama 2022 Dari sebelumnya 36,12 triliun rupiah Dari sisi investasi, PT BA menggelontorkan dana 416,4 miliar rupiah di kuartal pertama 2022 Naik dari sebelumnya sebesar 167,62 miliar rupiah Kas setara kas akhir periode PT BA mencapai 6,1 triliun rupiah Atau naik 1,67 triliun rupiah dari kuartal pertama 2021 Yang berada pada angka 4,43 triliun rupiah Kinerja moncer PT BA diakui Direktur Utama PT BA, Arsal Ismail Tak lepas dari peningkatan permintaan batubara dan pemulihan ekonomi Baik secara nasional maupun global Pencapaian gemilang yang kami raih didukung oleh kinerja operasional yang solid di sepanjang tahun 2021 ini Seiring dengan pemulihan ekonomi global maupun nasional Yang mendorong naiknya permintaan atas batubara Momentum mengenaikan harga komoditas batubara global yang cukup Juga turut mendorong pencapaian ini Ungkap Arsal Sebelumnya PT BA memanggil pemegang saham untuk melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS Rencananya RUPS tersebut akan dilakukan pada 24 Mei 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih.